Apakah boleh menurut Islam, keluarga yang tak punya anak kandung, menyerahkan seluruh hartanya untuk anak angkatnya? Kalau orang tidak punya anak kandung, laki bini. Kalau meninggal bininya, lakinya dapat setengah. Kebetulan bini kalian orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, hartanya sepuluh miliar, mati dia. Berarti kalian dapat berapa? Lima miliar. Kalau yang mati laki, tak ada anak, berapa bini dapat? Isteri dapat seperempat kalau tak ada anak. Lalu kemudian, siapa lagi yang dapat? Karena tak ada anak, maka dibagi ke saudarakan. Saudara kandung dapat. Jadi si bapak ini berpikir, saudara kandungku ini enak kali dia dapat. Padahal anak angkatku ini, rupanya ngambil anak adopsi, anak angkat. Anak angkatku ini yang ngurus aku waktu sakit. Dibuatnya lah surat. Semua harta warisanku ini kukasih ke anak angkat. Adapun saudara kandungku itu, selop Jepang pun jangan kalian kasih. Zolim. Melawan hukum Allah. Kalau mau menyelamatkan anak angkat, anak angkat itu cukup dikasih hibah. Kau anak angkatku, memang kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hati. Lahir dari hati bisa jadi lebih sayang daripada yang lahir dari rahim. Aku tidak mau juga zolim kalau aku mati, habis hartaku ini diambil saudaraku. Maka untuk menyelamatkan kau, kau kukasih hibah. Itu ada ruko di sana 100 pintu, tapi baru pintunya aja. Maka kau kukasih tiga pintu. Adapun sisanya nanti untuk ahli waris, dan ada wasiat untuk masjid muwahidul ummah, karena mikrofonnya rusak. Kata orang yang mau meninggal tadi. Walaupun dia tak datang, dia nonton streaming, ditengoknya Ustaz itu megang dari tadi kan. Jangan kasihkan semua ke anak angkat, dan jangan pulak sampai semua diambil ahli waris, sampai anak angkat tak dapat. Eh di lu, bersikap adil lah kamu. Cuma caranya sikap adil? Anak angkat kasih dia hibah. Kasih dia hibah, robahnya langsung suratnya di BPN Badan Pertanahan Nasional, habis itu kemudian aman. Meninggal kita, dibagilah ini semua ahli waris. Begitu caranya. Karena kalau semua untuk anak angkat, zolim. Saudara kita pun punya hak terhadap kita.